Penasaran dengan rumah nuansa villa konsep tropikal? Ini nih! Hai Sobat Remax, aku BJ dan aku Kimi. Hari ini kita lagi mau home tour satu rumah baru di Surabaya Barat. Di mana nih Kim? Di Green Lake Citraland. Keren banget nih rumahnya dengan konsep modern minimalis sentuhan tropikal. Kita lagi di mana nih Kim? Di carportnya nih, yang muat dua mobil. Oke. Dan di belakang sini ada service areanya juga. Mantap. Next, kita langsung ke entrance area nih. Ada bangku kayu di sebelah sini teman-teman. Kalian bisa gunakan untuk terima tamu juga. Dan menariknya lagi, rumah ini sudah menggunakan smart door lock sehingga pasti aman. Nah Sobat Remax, kita sekarang lagi ada di area foyer di rumah ini. Area foyer itu apa sih Kim? Area foyer itu adalah sebuah ruangan di dalam rumah setelah pintu masuk dan sebelum ke ruang tamu. Oh, oke. Jadi bisa untuk terima tamu juga lah ya di sini. Karena ada bangkunya juga di sini. Dan sentuhan tropical dari area ini kerasa banget teman-teman. Didukung dengan dinding roaster dan ada taman serta ada area yang terbuka di atasnya. Nah, dari area foyer tadi kita langsung masuk ke dalam rumah. Disambut dengan ruang keluarganya nih. Cakep banget. Ada sofa dengan tiga seat dan ada bookshelfnya di sana. Kalian bisa santai-santai nih di sini. Wah, ini cakep banget ya, Kim? Cakep banget, Kim. Soalnya ini tuh kayak los banget kan. Jadi kayak kerasa lega gitu loh. Benar banget. Terus didukung dengan aksesorisnya yang banyak nih. Kayak ada wall panelnya, terus ada hanging lampnya juga. Ini yang membuat kesannya semakin mewah dan cakep ya. Betul banget. Rumahnya homey banget dan kalian pasti betah kalau di sini. Nah, terus di sini tuh juga ada dining roomnya loh. Nyambung ke ruang keluarganya nih. Iya, asik banget nih. Los banget ya, Kim. Dan kalian ada kesan mewahnya juga dapet. Homey-nya juga dapet. Minimalist-nya dapet. Semua dapet jadi satu di rumah ini. Jadi udah lengkap banget ya. Benar. Terus di belakang sini juga ada pantry-nya. Di sini tuh ada sentuhan marble ya. Jadi kayak semakin kelihatan mewah nih. Kalian pasti nggak sajar nih, di lantai satu rumah ini ada hidden roomnya loh. Oh, masa sih, Kim? Aku aja nggak sajar. Yuk kita tunjukin ya. Ayo, boleh, boleh. Di sini. Oh, di sini. Udah ketutup sama wall panel nih, Kim ya. Betul banget. Fungsinya bisa sebagai pintu. Nah, ini connect langsung ke service area, teman-teman. Dan ada jalur area keluar masuk yang pembangun. Ternyata banget. Lalu di sebelah sini ada bagiarnya nih, Kim. Jadi kalau kamu mau santai-santai pagi hari, sore hari bisa nih di sini. Ini enak banget ya, luas. Luas banget nih. Areanya terbuka juga, anginnya juga sepoi-sepoi nih di sini, Kim. Ini nyaman banget sih ya. Iya, kamu bisa santai, kamu bisa mungkin kamu suka baca novel, baca koran di sini. Sambil di sini. Sambil ngeteh nih atau ngopi. Nah, ini, Kim, aku tunjukin kamar tidur di lantai satunya. Wah, ini cocok banget ya buat orang tua nih. Iya, pas banget nggak perlu naik tangga nih. Terus space-nya juga lumayan luas nih ya. Bener, habis dari kamar tidur ini, Kim, di sebelah kirinya ada kamar mandi. Nah, ini dia kamar mandi di lantai satu. Bener, luas juga kan? Rumah ini tuh ada berapa lantai ya, Cik? Ada dua lantai nih, Kim. Nah, rumah ini memiliki luas tanah 180 dengan dimensi 10 x 18 dan luas bangunannya 209, Kim. Wah, ini cahayanya bagus banget ya. Nah, kita sampai di lantai duanya nih. Di sini landing area-nya lumayan luas dan bisa difungsikan secara maksimal sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kalian. Mantep banget ya, Kim. Enak juga tempatnya. Dan di lantai dua ini ada tiga kamar tidur ya, Kim. Lalu ada satu kamar mandi dan satu kamar mandi utamanya. Nah, sekarang kita masuk ke master bedroom-nya nih, Kim. Wah, luas banget, cakep banget. Terus ini kesannya juga luxury dan warm ya. Jadi, Kak, bikin betah banget nih di kamar. Iya, bener banget. Dan juga ada TV wall panel-nya, Kim. Untuk pemisah antara tempat tidurnya dan juga meja riasnya. Nah, kemudian di area sini sudah ada wash machine-nya dua nih, teman-teman. Jadi, biar kamu enggak rebutan nih, Kim, sama suami-istri ya. Lalu di sebelah sini ada kamar mandi utamanya. Gede banget juga nih, Kim. Ini kesannya tropical ya. Bener. Ada juga skylight-nya dan sentuhan taman kecil di sebelah sini supaya mandi itu enggak boring nih. Iya. Nah, Kim, gimana setelah kita humpur tadi kesanmu sama rumah ini? Oke, kalau kesanku sih, di sini tuh pencahayaan dan sirkulasi udaranya tuh oke banget. Gimana kayak banyak area terbuka, terus bagiannya yang gede banget. Terus layout rumah ini juga los banget ya, jadi terkesan lega dan luas nih. Iya, iya bener juga sih. Nah, kalau kamu gimana, Jay? Kalau aku sukanya karena lokasinya dekat dengan Pakon Mall nih, Kim. Secara juga aku suka nge-mall. Jadi, mobilitasnya gampang. Dan juga dekat dengan kampus nih. Iya, banyak teman-teman juga di kampus sana. Nah, jadi kita mau main tuh gampang gitu. Perumahan The Green Lake ini, row jalannya lebar-lebar, Kim. Dan juga aksesnya One Gate System jadi pasti aman. Juga dekat dengan Pakon Mall dan kampus UNESA. Gimana, Kim? Kamu kepengen enggak punya rumah seperti ini? Pengen dong. Nah, bagi kamu dan bagi sobat Winmax yang kepengen punya rumah seperti ini, silakan hubungi agent Winmax kenalan Anda. Winmax, sekarang pasti bisa. Sampai jumpa.